Intro Program bersih narkoba dicanakan Kepala BNNRI di Politeknik Kesehatan Sorong sering siang dengan melibatkan ratusan mahasiswa dan pelajar mengingat Sorong merupakan jalur perlintasan dan perdagangan narkoba berdasarkan presentase penggunaan narkoba di kalangan pelajar saat ini sedikit mengalami kenaikan dari 1,1 persen naik menjadi 1,38 persen sehingga perlu digencarkan sejumlah program untuk menekan angka peredaran narkoba di wilayah Papua Barat Sumatera, Sulawesi tapi juga harus bersih di Papua itu harus kita jaga komitmennya kalau kita lihat prevalensinya di pelajar juga cukup naik sedikit ya dari 1,1 menjadi 1,38 kemudian secara nasional nanti kita sekarang lagi hitung juga dari 1,80 dia naik jadi 1,195 1,95 berarti ada kecenderungan naik waktu selama COVID ya kita lihat dengan program-program yang kita lakukan sekarang mudah-mudahan kita bisa lebih menekan angka penggunaan narkotika khususnya di wilayah Papua Barat salah satu upaya BNN RI kedepannya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menyiapkan tempat rehabilitasi di Papua mengingat hingga saat ini enam provinsi di Papua belum memiliki tempat rehabilitasi narkoba Flora Batlahiri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya